Pemirsa seorang wisatawan pengunjung pantai terjepit ditumpukan batu pantai matras Sungai Liat, Bangka Pelitung. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa mengerahkan alat berat untuk mengangkat batu besar dan perat. Video penyelamatan ini viral. Tim SAR berusaha menyelamatkan seorang wanita yang terjebak. Terjepit di antara tumpukan batu di pantai matras Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka, Blitung. Petugasar dan teman-teman korban terus berusaha menyemangati korban. Pasokan oksigen diberikan agar korban tetap sadar. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama teman-temannya bermain di tumpukan batu di pinggir pantai. Kunci sepeda motor korban tiba-tiba terjatuh ke celah tumpukan batu. Korban berusaha mengambil kunci motor tersebut dengan turun ke bawah tumpukan batu. Namun ia justru terjepit. Rekan korban segera minta pertolongan. Tim SAR gabungan didatangkan. Namun tim SAR terpaksa menggunakan alat berat untuk mengangkat tumpukan batu yang mengimpit korban. Saya koordinasi dengan kawan-kawan, saya membawa alat berat, eskavator. Karena ini tumpukan batu yang cukup besar, makanya kita butuh eskavator. Proses evakuasi lebih kurang dua jam, dua jam untuk mengeluarkan korban ini. Kronologisnya sebenarnya kelalaian ya, kita matang kelalaian. Ini kontak motornya jatuh, masuk ke celah tumpukan batu dan beliau, Jadi korban ini mencari dan ikut masuk ke dalam batu. Evakuasi berlangsung selama dua jam. Korban dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka lecet di bagian tangan dan kaki. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka, Blitur, Mohd Maulana, N News, melaporkan.